Oke, baiklah teman-teman semuanya, ini kayaknya banyak yang udah gak sabar untuk menyaksikan yang satu ini karena sudah hadir bersama dengan kita sejati-jual, akan langsung kita undang bersama dengan kita, ladies and gentlemen, Angga Yunanda! Hai, Angga apa kabar gak? Baik, baik banget Kak Denner. Luar biasa, ini udah berbiru-biru Ria, ini kebetulan abis ada kerjaan tadi ya? Iya bener banget. Luar biasa, gak ini kalau ngomongin kerjaan ya gak? Di tengah pandemi ini kan pastinya ada beberapa yang akhirnya harus tertahan lah, dipospon lah. Mungkin pekerjaan-pekerjaannya Angga yang harusnya udah jalan dari awal tahun lalu gitu, harus terpospon karena COVID-19. Nah, kalau boleh nanya Ningga, Angga lagi sibuk apa sih sekarang? Ya, Alhamdulillah kalau sekarang udah lumayan berjalan dengan baik, proses syuting, kesehatan yang baik. Jadi, banyak sekarang program syuting yang udah mulai berjalan dengan lancar, dan selesai syuting kemarin, film gitu. Dan kebetulan syutingnya di puncak gitu, Kak. Oke. Bareng sama semua kru dan pemain, jadi dengan lokasi yang steril dari awal mulai syuting sampai selesai syuting. Dan hampir semua syuting di saat pandemi ini melakukan hal seperti itu gitu. Jadi, gak cuma kita doang yang merasa aman, tapi di sekitar juga merasa aman, keluarga juga merasa aman, dan teman-teman yang merasa aman. Jadi, semuanya dikontrol dengan baik, semoga memang proses syutingnya berjalan dengan lancar, dan pastinya semua dalam kondisi sehat gitu ya, Kak, ya? Iya, baik. Ih, luar biasa. Eh, ini kalau misalnya teman-teman semua nih lagi hadir bersama dengan kita, Angga kan nanti akan memberikan hadiah nih ya buat teman-teman, bukan begitu, Kak? Oh, bener banget. Jadi, tungguin kita hadiahnya. Itu dia. Angga mau ngasih hadiah buat teman-teman, tapi kalau teman-teman menonton kita berdua lewat aplikasinya Traveloka, ya gak sih? Betul banget. Tuh, Angga coba dong diajak teman-temannya untuk nonton obrolan kita di aplikasi Traveloka, boleh gak? Iya, buat teman-teman yang sekarang lagi nonton di Instagram Live, bisa pindah ke aplikasi Traveloka, karena disitu kalian bisa dapetin, dapetin apa, Kak? Dapetin kupon. Dapetin promo-promo seru, kupon-kupon menarik, dan nanti Angga mau ngasih hadiah spesial buat teman-teman. Aduh, tuh, ibaratnya. Aduh, ini udah ganteng banget. Aduh, ini masa depanku. Waduh, masa depannya Angga ini sekarang ini lagi mau meniti karir dulu ya gak sih, gak? Iya, bener banget. Kalau misalnya Angga boleh ngobrol-ngobrol, ini gak? Iya, ngomongin masa depan jadi tersipu-sipu dia. Bercanda gak? Bercanda. Kita gak ngomongin tentang masa depan, menikah, apa segala macam. Belum. Tapi lebih kepada gini, gak? Kalau ngomongin tentang karir, Angga ini kan, wah ini banyak sekali, apa namanya, karya-karya yang dihadirkan dan kamu mainin gitu ya, di film-film gitu. Gak, selama pandemi ini, masih sempat gak sih untuk traveling gitu, kemana atau gimana? Kalau traveling mungkin aku beberapa kali pulang ke rumah gitu, karena kebetulan rumah aku ada di Lombok, dan Jakarta ini hanya sebagai tempat kerja rodi. Ada kerjaan, aku memutuskan untuk pulang ke Lombok, ketemu sama keluarga aku, karena keluarga besar ada di sana, mama, papa, kakak aku, keluarga besar ada di sana semua. Jadi biasanya memutuskan untuk pulang tuh bisa, kalau sebelum pandemi bisa mungkin 4 kali dalam setahun atau 5 kali gitu. Jadi lumayan sering, tapi kemarin terakhir pulang ke Lombok itu di bulan Desember sampai Januari kebetulan. Jadi menghabiskan waktu tahun baru di Lombok, bareng teman-teman, bareng keluarga, dan sangat menyenangkan sih kemarin. Bapak-bapak sehat berarti ya, keluarga ya? Sehat sampai... Alhamdulillah sehat. Good to hear that, Angga. Sempat balik lagi ke Lombok. Tapi mungkin buat teman-teman nih, buat teman-teman nih gak, kan A.A. Angga besar di Lombok gitu ya. Belum pernah datang ke Lombok, pingin datang ke Lombok. Kalau dari kamu pribadi, tempat yang harus didatengin sama teman-teman yang belum pernah datang ke Lombok harus kemana? Wah, ini harus jadi bucket list kalian sih. Kalau pengen liburan, salah satu yang jadi tujuan wajib itu adalah pulau Lombok gitu. Karena aku salah satu daerah terindah di Indonesia itu ada di Lombok. Jadi makanya aku kalau ada waktu libur, jarang banget buat misalnya pergi kemana. Lebih sering traveling atau explore tuh bahkan di daerah Lomboknya. Karena aku ngerasa Lombok tuh banyak banget hal-hal yang bisa banget kita explore. Dan salah satu, ada banyak sih, bukan salah satu doang nih. Ada banyak banget hal-hal yang bisa kalian explore di Lombok. Yang pertama, kalau kalian suka pantai, kalian bisa di Pantai Kute namanya. Ada di Pantai Kute Lombok, terus ada pantai yang pasirnya pink juga ada di Lombok. Oke. Kalau pengen air terjun, ada air terjun yang bagus banget namanya Tiu Keleb. Dan itu harus banget jadi tempat kalian untuk berenang. Karena kalau kalian searching, itu tempatnya bagus banget. Dan ada Gili juga namanya. Kalau kalian misalnya pengen suatu hal yang mungkin jauh dari keramaian, itu ada banyak. Kalau Gili tuh kayak pulau-pulau kecil gitu, Kak. Jadi kalian cari misalnya yang rame ada di Gili Trawangan. Kalau kalian cari hal-hal yang mungkin lebih private. Mungkin pulau tuh punya kalian sendiri tuh bisa banget. Karena itu banyak banget yang ada di Lombok. Ada kayak Gili Nanggu, Kondo, ada Gili. Pokoknya banyak banget di daerah Skotong tuh bener bagus. Dan di Lombok juga lagi dibangun sirkuit. Oh iya betul. Ini kalau bercerita nih Angga kayak waduh luar biasa sekali. Hatam sekali dengan destinasi-destinasi wisata di Lombok. Ditambah lagi kan di Lombok ini menjadi pariwisata halal yang disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Eh enggak, tapi kalau bercerita tentang Lombok, Angga kan fasis sekali gitu. Karena memang kamu besar di Lombok. Keluarga di Lombok. Mungkin dulu ketika masih sekolah, Papa Mama ngajakin Angga, oke kita wisata kemana, kemana, kemana. Tapi kalau bercerita tentang wisata di Indonesia, selain di Lombok, kira-kira ada enggak sih tempat yang belum pernah kamu datangi, terus udah sempat-sempat di searching nih. Oh aku tuh pingin loh datang ke sini. Ada enggak sih, Gak? Aku punya banget sih rencana liburan yang sebenarnya udah dari lama banget aku pengen. Rencanain. Cuma sepertinya harus aku atur schedule-nya dari sekarang. Udah mulai bakal nginep di mana, atau bakal ngapain aja gitu. Aku pengen banget di daerah timur sih. Mungkin kayak Raja Ampat, atau Koflora. Oh, oke. Apa yang membuat seorang Angga tuh pingin datang ke sana? Apakah memang seorang Angga ini tipikal seorang laki-laki yang hobi untuk melihat nuansa alam, Kak? Atau gimana, Gak? Iya, aku suka banget sih liburan, suka banget ke tempat-tempat yang natural gitu. Ada daerah pantai, air, suka banget. Dan aku suka yang lumayan suka juga sama kayak staycation. Misalnya kayak, misalnya kalau di Jakarta pun kadang-kadang staycation. Atau enggak kalau keluar cari hotel yang bener-bener nyaman. Terus cari yang bisa dibuat jalan-jalan entah itu bareng keluarga, bareng temen gitu. Yang bisa dibuat jalan-jalan rame-ramean tuh aku suka banget gitu. Dan bucket list yang rencananya insya Allah semoga di tahun ini bisa tercapai ya salah satunya mungkin ke daerah timur gitu. Timur, oke, baik. Waduh ini semuanya kayak, wah ini paling akan makin berkesan kalau misalnya jalan-jalannya sama Angga. Boleh lah ya. Namanya juga cita-cita. Siapa tahu nanti dibikin satu gimmick tersendiri dari Trafaloka jalan-jalan sama Angga sama Danar. Cik gitu. Gide aja kita di sini. Mari kita amin deh. Amin. Kalau misalnya jadwalnya Angga pas, ya gak tuh. Selalu pas, Trafaloka, tenang aja. Ih, luar biasa. Cakep tuh. Diokein loh. Yang pasti harus pas dulu. Ini Pak Produser apa Bu Produser di sini agak gimana gitu. Tapi enggak, enggak. Ini kan kalau misalnya tadi Angga bercerita bahwa lagi ada persiapan nih. Ada satu hal yang ingin dipersiapkan untuk dihadirkan dari produksi baru lah ya Cik gitu. Iya gak sih? Iya. Iya. Iya, pokoknya itu nanti aja dulu tungguin tanggal mainnya. Karena memang ada yang dipersiapkan. Apakah yang akan dihadirkan? Tapi itu nanti. Tapi sekarang aku ingin ngobrol sama Angga. Enggak. Tadi kalau misalnya Angga kan nyeritain ke kita semua tentang destinasi-destinasi yang harus dihadirkan. Kalau misalnya datang ke Lombok. Unfortunately, gak. The only thing that I know, makanan tradisional dari Lombok tuh hanya ayam taliwang. Ada lagi gak sih makanan-makanan yang harus di-explore untuk kulineran di Lombok? Banyak-banyak banget. Tapi emang salah satu yang paling terkenal itu ayam taliwang ya. Tapi kalau ke Lombok banyak banget sih. Apalagi buat teman-teman yang pecinta pedas ya. Karena kenal sama makanan-makanan yang lumayan bercita rasa pedas. Ada sate rembige namanya. Itu sate rembige. Sate daging gitu. Tapi dia gak punya. Jadi bumbunya itu kayak udah meresap di dagingnya. Dan pas itu udah ditaruh bumbu. Jadi gak ada kayak bumbu. Kacang dan lainnya tuh gak ada. Ada pedasnya, udah ada manisnya itu langsung kalau digigit tuh ada di situ gitu. Jadi gak perlu nambah bumbu dari satu yang menurut aku sate paling enak. Dan aku ngerasa kalau dijual di Jakarta pasti bakal laku banget. Karena makanan yang legendaris buat aku gitu. Dan sangat-sangat. Kalau sate-satean ada banyak. Ada sate rembige. Sate apa gak? Namanya gak? Pengen nyata tadi. Sate apa namanya? Sate rembige. Rembige. Oke. Sate rembige ini bukan kayak sate lilit guys. Kalau tadi dari ceritanya angga. Ini sate memang seperti sate biasa. Tapi kalau dari dagingnya sendiri udah enak gitu ya gak ya. Bener. Oke. Kalau ngomongin sate-satean banyak disana. Emang ada sate apa lagi gak selain sate rembige? Tanjung juga. Kalau sate tanjung tuh ada di daerah Lombok Utara biasanya. Jadi kuliner Lombok tuh biasanya adanya di berpusat di tempat mereka asalnya gitu. Misalnya kayak sate itu di daerah rembige. Sate tanjung tuh ada di daerah Tanjung di Lombok Utara gitu. Sate ikan gitu. Karena di Lombok Utara kan terkenalnya sama kayak perikanannya gitu. Jadi sate ikan. Terus ada sate bujak namanya. Itu kayak sate ayam. Tapi emang ada sambal khususnya gitu. Dan ada lontong diri gitu ada khusus gitu. Dan itu. Jadi ada banyak sih. Ada sate pusut juga. Itu mirip sate lilit. Udah. Kalau Lombok harus tuh nyobain semuanya. Semuanya harus dicobain. Aduh ini luar biasa loh. Ini kalau ngomongin makanan. Apalagi kalau pecinta kuliner. Pedas gitu ya. Bisa kesana. Tapi kalau ngomongin apa. Lecing juga ada kan ya Gai? Disana ya Gai ya? Ada nasi puyung. Namanya juga bebalung. Kalau bebalung tuh mirip. Kayak gitu. Terus ada ayam rarang. Itu enak banget. Harus dicobain. Aduh ayam rarang. Ini kalau misalnya dari mamahnya Angga. Pastinya kan the most favorite chef in the world adalah ibu. Mamahnya Angga. Paling menurut Angga kan dia best banget bikin makanan khas Lombok. Itu apa sih yang biasanya disukain? Kalau mamah sering banget bikin bebalung sih. Bebalung tuh bebalung. Oke oke. Sangat-sangat enak dan otentik banget. Otentik banget. Waduh luar biasa. Ini kalau misalnya teman-teman semuanya. Lagi traveling ke Lombok. Tadi tuh harusnya dicatat tuh. Dimana aja destinasinya yang menurut Angga tuh. Jadi destinasi harus dikunjungi. Plus makanan-makanan yang harus dicoba tuh apa aja. Ini buat teman-teman yang baru bergabung. Halo selamat datang. Ini lagi ngobrol bersama dengan Angga. Barang sama Traveloka. Dimana nanti Angga ini mau bagi-bagi hadiah. Ya kan gak? Bener banget. Hadiah akan diberikan. Itu hadiahnya bisa dikasihnya cuma di aplikasi kan gak ya? Iya di aplikasi Traveloka. Jadi buat kamu. Yuk pindah sekarang ke Traveloka. Aplikasinya karena bakal banyak banget voucher, diskon, dan kupon yang lain ya Bu. Oke tuh. Sudah diinfokan oleh Angga. Jadi meluncur ke aplikasinya Traveloka. Karena nanti banyak hal yang akan dihadirkan di sana. Angga. Ini kalau kita ngomongin traveling. Karena memang sekarang kan kita lagi hadir di Traveloka Live Flight Hunting Hour. Kalau ngomongin apa namanya terbang. Kan Angga cerita tadi di awal tahun sempat akhirnya kembali ke Lombok. Bertemu dengan orang tua di sana. Berarti udah rindunya atas naik pesawat udah menghilang gitu ya. Karena udah naik pesawat lagi. Tapi nih gak kalau bercerita tentang traveling. Lebih suka sendirian atau bersama dengan seseorang? Aku tipe orang yang sebenarnya kalau traveling sepertinya agak susah sih kalau sendiri. Jadi lebih suka kalau ditemenin sama orang. Mungkin sama keluarga. Karena aku ngerasa bakal lebih seru aja kalau kita bisa nikmatin liburan bareng-bareng. Oh apalagi ditambahnya beli tiket semuanya di Traveloka ya kan? Ibanget aku selalu pesen di Traveloka karena aku jadi salah satu pelanggan setianya. Hampir semua keluarga aku selalu pesen di Traveloka mulai dari tiket pesawat, hotel, apapun. Semua pasti belinya di Traveloka. Wah luar biasa loh. Mohon maaf abang-abang ini tukang roti lewat disini kebetulan dia berisik banget kebetulan. Ada ini ada abang ketukang roti disini gak? Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin semuanya one stop experience itu bisa didapatkan di Traveloka. Karena betul kata Angga. Kalau misalnya keluarga semuanya ini apa namanya happy sekali untuk bisa belajar di Traveloka. Tapi buat teman-teman yang lagi hadir bersama dengan kita, agak konten sebentar ya. Pengen ngasih tau kalau misalnya kamu sekarang bisa nonton kita berdua disini sambil belanja. Karena di bawah sini adalah tray yang bisa kamu swipe up. Bisa di swipe up disitu, bisa langsung belanja. Apalagi kalau misalnya lagi Traveloka Lifeline Hour nih gak? Ini adalah waktu yang spesial untuk mendapatkan promo-promo spesial tiket pesawat. Karena ini harganya luar biasa. Dan pastinya kalau misalnya bercerita tentang semua yang bisa didapatkan di Traveloka. Ini bisa dirasakan oleh semuanya. Ditambah lagi, Angga. Kita hari ini punya seseorang. Seseorang kata gue. Ada. Kita punya misteri guest. Deg-degan gak, gak? Angga aja terlihat deg-degan. Angga aja terlihat agak lumayan canggung. Ini kalau misalnya teman-teman, ngeliat kita di aplikasinya Traveloka, ada satu gambar. Tidak ada mukanya, hanya berbentuk siluet. Angga gak bisa ngeliat disini. Katanya disini cuma kita ngeliat berdua gak? Cuma kalau di aplikasi, ada seseorang yang sudah terlihat disana. Ini gak? Aku kasih tau gak? Aku kasih tau gak? Kayak gimana bentuknya gak? Nah, gini gak bentuknya gak? Deg-degan gak gak? Gini bentuknya nih. Sabar, sabar, sabar. Sabar, tenang. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Nih. Sebentar. Nih. 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 Misteri guest. Misteri guest. Kira-kira siapakah misteri guest-nya? Siapa gak? Kira-kira gak? Kita hadirkan sekarang juga atau gimana nih misteri guest-nya? Kita hadirkan sekarang juga misteri guest-nya untuk bergabung bersama dengan kita. Kita countdown ya. Oh, agak penasaran loh guys. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Boleh! Teman-teman semuanya. Ini adalah Kak Dinda. Ini adalah kakaknya Angga. Selalu liburan. Hai. Ternyata ini adalah teman liburannya Angga. Teman-teman semuanya. Kak Dinda apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Angga kok kayak semakin gimana gitu gak? Emang ini gak tau beneran nih ada kakak aja disini? Gak tau. Kak Dinda, ini udah berapa lama gak ketemu sama Angga? Terakhir Angga Kelombok ketemuan gak sama Kak Dinda? Ketemu. Januari ya? Januari awal. Januari. Oke. Eh, waktu lagi pulang ke Lombok, ada satu cerita lucu gak? Misalkan, ya makan bareng sama keluarga dimana? Atau bikin sesuatu buat tahun baru ngapain gitu? Diceritain dong, boleh gak? Tahun baruan sih. Karena tahun baruan kita kayak keluarga inti ngumpul gitu. Ada kayak kebun aku gitu. Dan sampai tengah malam bahkan kita nginep disitu gitu. Dan kita main kembang api. Dan bakarikan, makan bareng sama keluarga. Dan itu sangat menyenangkan banget. Dan salah satu pengalaman yang gak bisa dilupain juga. Oke. Ada sedikit insiden dengan kembang api juga. Insiden kembang api. Apa? Apa tuh Kak Dinda ceritain dong Kak? Ada insiden kembang api. Apa yang terjadi Kak Dinda? Waktu itu kan lagi mau nyalain kembang api. Tapi naruhnya di tanah. Jadi di, apa ya? Digali terus ditumput gitu. Ternyata mulai terbang. Jadi udah. Jadi dia lepas gitu. Jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana gitu ya. Waduh oke. Baiklah. Jadi gak kenapa-napa. Oh ya ampun. Luar biasa. Tapi kalau misalkan di keluarganya kalian. Apakah memang selalu menghadirkan ritual-ritual tahun baru? Misalnya kayak berdoa bersama. Berdoa happy-happy bareng. Atau justru malah tahun ini yang lebih berkesan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau tahun-tahun sebelumnya juga hampir sama sih. Karena pasti kita dengan sangat luar biasa. Aku selalu berusaha untuk bisa selalu ada gitu di saat akhir tahun gitu. Apalagi. Kan momennya sangat sayang untuk dilewatkan gitu. Jadi kalau selalu berusaha untuk kumpul bareng keluarga. Entah mungkin mengadakan suatu hal yang sederhana. Yang penting kita bisa kumpul bareng-bareng gitu. Karena yang namanya quality time bersama dengan keluarga menyenangkan sekali ya rasanya ya. Sama mungkin sama luar biasanya nih Angga Kadinda di malam hari ini. Aku mau meminta bantuan kalian berdua untuk memilih kira-kira dari dua amplop ini. Yang mana sih yang harus aku pilih? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Sekarang di dalam sini ada voucher yang akan kita berikan ke teman-teman semuanya. Yang mana ya? Yang atas? Oke ya. Yang atas. Yang atas? Oke baiklah kalau gitu. Teman-teman semuanya. Ini pilihan dari Angga dan juga Kadinda. Ini adalah sebuah voucher. Voucher kupon yang bisa teman-teman dapetin. Kalau teman-teman ini menonton kita di aplikasinya Traveloka. Karena hadiahnya adalah langsung kita buka ya. Kita hitung countdown bareng yuk. Tiga. Dua. Satu. Tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Luar biasa. Ini tiba-tiba di revisi sama Pak Produser. Harusnya tiga ratus ribu rupiah karena ngerasa kurang jadi tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. But unfortunately ini adalah kupon yang bisa teman-teman dapetin cuma di aplikasinya Traveloka. Jadi buat yang lagi nonton kita di Instagram, nonton kita di TikTok, nonton kita di social medianya Traveloka. Please move to our application. Karena sekali lagi kode kuponnya ini hanya ada di aplikasinya Traveloka. Oke. Siap Kadinda dan juga Angga. Ini kalau misalnya bercerita tentang apa namanya keseruan keluarga kan pastinya banyak hal yang tidak terlupakan. Mulai dari pengalaman masa kecil, terus juga pengalaman-pengalaman ketika beranjak dewasa bersama dengan orang tua. Ini kalau misalnya dari Kadinda. Boleh diceritain nggak sih Kak? Angga itu kalau lagi traveling, tipikal yang kayak gimana. Apakah cuma aku traveling karena memang mau isi rahat doang tapi atau justru malah aku mau explore kemana-mana. Kalau Angga sih mau explore ya pasti. Karena jujur aja walaupun kita tinggal di Lombok, sampai sekarang tuh masih banyak banget destinasi yang belum kita datengin. Bersama gitu ya. Karena Angga tuh tadi cerita, semua hampir banyak sekali lokasi-lokasi wisata di Lombok yang harus dikunjungi. Ini mohon maaf, kayaknya dari semuanya hampir 93% belum saya kunjungi Angga. Yang Angga tadi sebutin. Nanti pokoknya akan ke sana. Akan ke Lombok dan akan menuju ke lokasi yang tadi Angga sudah sebutin. Oke? Siap kalau begitu. Ini Kadinda dan juga Kak Angga. Eh Kak Angga, Kadinda dan juga Angga. Ini kalau misalnya kita boleh seseruan sekarang nih ya, kita mau ngajak kalian berdua untuk main bersama. Boleh nggak? Boleh banget. Main apa nih? Boleh. But it's all about Angga. Kadinda kan sebagai kakaknya Angga pasti udah tahulah Angga dari kecil tuh kayak gimana. Gemes-gemesnya Angga pada saat beranjak sampai sekarang tuh seperti apa. Nah, ini aku punya pertanyaan, jawab cepat. But it's all about Angga. Jadi mungkin, let's say kayak gini. Angga lebih suka warna apa? Hitam atau putih? Nah nanti cepet-cepetan. Misalkan Angga bilang hitam, Kadinda juga bilang hitam. Berarti jawabannya adalah hitam. Atau nggak putih. Itulah itunya kayak gitu. Oke? Oke. Siap kalau begitu ini, waduh, luar biasa sekali di waktunya yang sangat padat tapi bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Kita mau ngajakin teman-teman kompak atau nggak kompak. Ini jangan deg-degan. Ini cuma seseruan doang kok. Ya? Nggak dinilai, nggak dinilai. Pokoknya ini buat seseruan. Oke. Siap pertanyaan pertama untuk kak Dinda dan juga Angga. Ini kompak atau nggak kompak mengenai keseruannya atau kesukaannya Angga. Angga lebih milih mana kira-kira? Jaket atau hoodie? Hoodie. Buat liburan? Hoodie. Hoodie. Oh oke, baiklah hoodie. Ini agak ragu-ragu ya jawabnya ya. Ragu-ragu Pak Eko. Oke, gini. Aku kasih pertanyaannya, nanti aku hitung mundur, jawab bareng-bareng. Oke? Oke, siap. Oke, siap kalau gitu. Biar kelihatan barengannya atau nggaknya. Pertanyaan kedua. Angga kalau traveling lebih suka menggunakan apa? Celana panjang atau celana pendek? Kita hitung mundur. Tiga, dua, satu. Celana panjang. 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 Wah, kompak loh ternyata loh. Oke, siap kalau gitu. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kalau lagi traveling, Angga itu lebih suka menggunakan apa? Topi atau kacamata hitam? Hitung mundur. Tiga, dua, satu. Topi. Oke, baiklah. Kalau begitu. Ini buat teman-teman semua yang hadir di sini, saya masih punya sekitar 100 pertanyaan lagi. Nggak, nggak, nggak. Tapi gini, gini, gini. Nggak, nggak. Pertanyaan sebentar, tinggal beberapa pertanyaan lagi. But, saya ingin mengingatkan bahwa nanti akan ada hadiah karena Pak Produser dan Book Produser menyiapkan kupon senilai 1 juta rupiah in total yang akan dibagikan ke 5 orang teman-teman. Jadi, masing-masing 200 ribu rupiah di hashtag paling tahu Angga. Jadi, kalau misalnya kamu benar menjawabnya, dipilih dan kamu akan mendapatkan voucher senilai 200 ribu rupiah ya untuk 5 orang pemenang. Oke, siap. Kak Dinda dan juga Angga, aku masih punya, apa namanya, punya dua pertanyaan lagi boleh? Boleh dong. Dua pertanyaan lagi boleh ya? Sebelum Kak Dinda mau pamit karena Kak Dinda mau ada kerjaan lagi nih ternyata. Ini luar biasa banget loh. Aku, I'm very honored karena bisa ketemu sama dengan Kak Dinda dan juga ngobrol bersama dengan adiknya disini. Oke, dua pertanyaan lagi ya? Dua pertanyaan lagi ya? Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Angga, kalau traveling, ini Kak Dinda dan juga Angga, lebih suka menggunakan apa? Kemeja atau kaos? Kita hitam mundur. 3, 2, 1. Kaos. Kaos, oke. Kompak ya adik-kakak ini ya? Luar biasa, kita ke pertanyaan terakhir. Hmm, ternyata memang kalian berdua memang sangat kompak Kak Dinda dan juga Angga. Pertanyaan terakhir. Angga, kalau traveling, lebih suka menggunakan apa? Sendalkah atau sneakers? Kita hitam mundur. Tiga, dua, satu. Tendal. Tendal. Baiklah kalau nggak begitu. Wah, ternyata dikompakan Kakak beradik ini luar biasa kasih teman-teman dong, teman-teman dong. Yeay, luar biasa, Kak Dinda. Wah, ini mohon maaf, tukang roti masih lewat di sini ya, jam segini ya. Kak Dinda, ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Traveloka, bareng sama Danar, bareng sama adik tercinta. Sehat selalu Kak Dinda di sana ya. Salam hormat untuk keluarga Kak Dinda. Dada, sampai bertemu lagi. Angga masih bareng sama kita dulu sebenarnya nggak, Ci? Ya dong. Oke, bye Kak Dinda. Angga, luar biasa sekali ya. Memang Angga tuh sedekat itu sama Kak Dinda ya? Iya, deket banget. Karena aku cuma dua bersaudara, Kak. Jadi kemana-mana, biasanya selalu sama dia. Mau liburan, gitu. Jadi sangat. Oke, sangat dekat. Dan semua hal diceritain ke Kak Dinda atau tempat curhat yang baik adalah Kak Dinda. Serunya. Ih, luar biasa sekali nih Angga ini. Angga, ini sebelum kita seseruan lagi nih. Apa namanya, kita tuh pingin menghadirkan hashtag paling tahu Angga. Seperti yang tadi kita udah infoin kan ya. Ada banyak pertanyaan yang udah ditanyakan ke Angga di malam hari ini. Jadi buat yang, apa namanya, mengagumi Angga semakin banyak hal-hal yang diketahui dari seorang Angga kan. Mulai dari lokasi, destinasi yang pingin dikunjungi oleh Angga di daerah mana. Terus juga, apa namanya, Angga dengan kakaknya sekompak apa. Terus juga waktu lagi tahun baru, ada apa yang terjadi di Lombok gitu kan ya. Akan kita tanyain ke teman-teman, boleh ya, Angga? Boleh banget. Boleh ya. Kita akan menanyakan banyak hal dari teman-teman semuanya, tapi buat teman-teman yang ada di aplikasinya Traveloka. Jadi buat kamu, penonton kita yang ada di Traveloka, yang eligible untuk mendapatkan hadiahnya. Oke? Angga, ini boleh nggak sih kalau misalnya sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama, ke hashtag paling tahu Angga. Jadi gini, ada formatnya, ketik gini di kolom komentar, hashtag paling tahu Angga, spasi jawaban kamu, spasi akun Instagram kamu. Pastiin akun Instagramnya adalah akun Instagramnya aktif, karena nanti miminnya Traveloka akan menghubungi kamu di Instagram kalau kamu berhasil menjawabnya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih untuk teman-teman semuanya. Iya, betul. Betul. Eh, Angga, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, boleh diajak dong teman-teman semuanya untuk pindah ke aplikasi Traveloka, boleh nggak? Iya, buat teman-teman yang pengen dapet kupon diskon tambahan, buat kamu rencanain traveling bareng mungkin sama keluarga, sama teman, bisa pindah ke aplikasi Traveloka, karena kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita ajuin di sana. Nah, itu dia, di sana. Cuma di sana bisa kamu jawab pertanyaannya ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya seputar Angga, karena ini adalah pertanyaan yang jawabannya hadir dari obrolan aku bareng sama Angga dari tadi ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih nggak? Pertanyaan pertama. Bercerita tentang siblingsnya Angga. Siapakah nama kakak dari Angga? Gampang bukan pertanyaannya? Nama kakaknya Angga tuh siapa? Dijawab dengan format yang benar ya. Adalah hashtag paling tahu Angga, spasi jawaban kamu, spasi akun Instagram kamu, dan jawabannya dimasukin di aplikasinya Traveloka. Buat kamu yang ngasih di kolom chat Instagram, ini unfortunately nggak bisa di, apa namanya ya, nggak bisa dihitung. Karena cuma yang di aplikasi bisa kita hitung ya. Oke, oke. Siap, luar biasa. Angga, ini masuk ke pertanyaan kedua ya. Ini, waduh, ini pertanyaannya cukup mudah loh. Karena kalau misalnya kamu, obrolan kita berdua, kita bertiga, Danar, Angga, dan juga Kak Dinda, didengar semuanya, ini pasti bisa menjawab pertanyaan yang akan aku tanyakan. Pertanyaan kedua. Oke, siap. Aku ingin bertanya ke teman-teman semuanya. Hashtag paling tahu Angga, Angga tadi cerita, kalau Angga, pingin pergi ke daerah mana untuk bisa liburan. Sebutin destinasi yang diinginkan oleh Angga untuk liburan. Tadi ada dua lokasi yang disebutin, tapi ada di daerah situ, Cik ya. Apakah daerah barat, selatan, utara, ataukah timur? Silahkan dijawab. Hashtag paling tahu Angga, spasi mana, spasi akun Instagram kamu. Angga, ini sambil teman-teman, apa namanya, menjawab pertanyaan. Ini Angga, aku boleh tanya nggak sih? Tapi lebih, lebih, apa namanya, Angga, pingin tahu aja, Angga lagi di mana sih sekarang? Aku lagi di kantor manajemen aku. Oh iya, lagi di kantor manajemennya Angga, karena Angga tadi habis kerjaan, jadi langsung ke kantor manajemennya. Karena masih akan ada mengerjakan kerjaan-kerjaan lainnya ya, Angga. Siap, siap. Ini agak lumayan buying time aja nggak, mohon maaf ya. Angga, aku mau masuk ke pertanyaan ketiga ya, boleh ya. Ini karena pertanyaan terakhir, teman-teman. Pertanyaan terakhir sebelum nanti Angga memberikan hadiah buat teman-teman semuanya yang nonton kita di aplikasinya Traveloka. Udah siap belum sih dapet hadiah dari Angga? Kalau misalnya udah nggak sabar dapet hadiah dari Angga, peluncur ke aplikasi kita Traveloka. Oke? Siap, Angga. The last question, untuk hashtag paling tahu Angga. Angga, kalau liburan lebih suka menggunakan apa? Apakah sendal atau sneakers? Mudah bukan? Jawabannya. Mudah bukan? Jawabannya. Kira-kira apa nggak? Sendal, sneakers, atau justru malah nyeker? Nyeker kayaknya ya. Nyeker kayaknya. Oke, teman-teman semua udah dijawab. Aku pengen nanya dulu ke teman-teman di sini, boleh ya nggak? Sebentar ya nggak. Gimana teman-teman, udah bisa kita masuk ke yang lainnya? Atau gimana? Oke, baiklah. Angga, ini sambil kita mau melihat pemenang-pemenangnya, kita mau ngajakin Angga untuk bisa memberikan sesuatu di aplikasi kita. Tapi kalau misalkan Angga ingin menyapa teman-teman semua di sini, boleh lho nggak? Monggo lho nggak? Siapa yang mau Angga sampai, silahkan nggak? Ya, halo buat teman-teman semua yang lagi nonton dari awal sampai sekarang. Pokoknya, satu sih, selalu pesan aku kalau ketemu sama teman-teman semua dimanapun yang kalian berada, selalu jaga kesehatan. Itu yang paling penting sih. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan semoga buat kamu yang lagi rencanain liburan, semoga bisa terencana segera gitu. Karena aku yakin kita pasti udah pengen banget buat jalan-jalan, refreshing, dan siapa tahu dapat kupon diskon dan kupon dari Traveloka buat bisa langsung pesen mau beli tiket pesawat buat tanggal berapa, boleh banget. Boleh banget. Dan sebentar lagi Angga mau memberikan sesuatu, dan sesuatu yang diberikan ini hanya ada di aplikasinya Traveloka. Serius banget. Angga mau ngasih apa sih ke teman-teman semuanya? Ya, jadi aku pengen memberikan kado cinta dari... Wow! Kado cintanya apa? Jadi kalian cuma bisa mendapatkan kesempatannya sekarang sampai beberapa menit ke depan. Jadi aku bakal memberikan hadiah kupon khusus dari aku. Dan kode kuponnya yang kami berikan itu apa? Kita dapetin di aplikasi Traveloka. Aplikasi Traveloka. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang udah bisa ditunjukin belum di aplikasi Traveloka? Masih tahu, Mimin. Mimin, Angga udah bilang kalau Angga ingin memberikan sesuatu di aplikasinya Traveloka, please dipin apa yang Angga berikan di aplikasinya Traveloka, karena sekarang juga harus meluncur ke sana. Angga, ini mungkin gini. Apa tadi Angga memberikan hadiah cinta. Hadiah cinta aja gini. Hadiah cinta. Bagaimana hadiah cinta? Hadiah cinta. Traveloka apa hadiahnya? Hadiah cinta. Ini buat teman-teman semuanya, hanya buat kamu yang ada di aplikasinya Traveloka. Karena kalau nggak ada di aplikasi Traveloka, cuma ada di sini, ini mohon maaf. Cuma buat kamu yang nonton kita berdua aja, tapi untuk hadiah cinta dari Angga, hanya ada di aplikasinya Traveloka. Waduh, luar biasa sekali. Angga, ini it's been fun to talk with you. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. I'm so happy. Ini Angga, satu hal lagi dong. Nggak, mungkin ada lagi nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman semua di hari ini? Yang pasti, jaga kesehatan terus buat kemungkinan kita. Semoga kita bisa segera melewati masa pandemi ini, biar kita bisa kumpul lagi, bisa melakukan kegiatan secara normal kembali. Tapi jangan lupa untuk selalu nerapin protokol kesehatan juga. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan yang rajin, dan kalau bisa, hindari kerumunan yang terlalu banyak. Kalau nggak ada kegiatan yang penting-penting banget, jangan sampai berada di kerumunan yang banyak. Itu dia. Kalau misalnya nanti, apa namanya, film-filmnya Angga ada di bioskop, boleh nonton di bioskop, tapi harus ikutin protokol kesehatannya ya, Gaya? Iya, bener banget. Itu dia. 3M-nya jangan lupa. Bener banget. 3M jangan lupa, dan semoga kalian bisa secepatnya merencanakan perjalanan liburan kamu bersama Traveloka. Dan aku udah nggak sabar banget sih, pastinya pengen segera liburan lagi. Jadi, udah mulai aku rencanakan dari sekarang. Aduh, we're so happy untuk, apa namanya, untuk Angga, we're hoping for the best untuk karirnya. Ditunggu info-info selanjutnya, apa yang akan dihadirkan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi by DM lah ya, kita ngobrol-ngobrol di Instagram ya, Gak. Thank you so much. Eh, Angga, 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 ini karena mungkin kan aku masih ada beberapa menit lagi nih untuk hadir di sini. Boleh nggak sih aku minta Angga untuk mengajak teman-teman semuanya agar bisa stay di sini karena aku mau ngumumin apa pemenang paling tahu Angga di akhir acara. Boleh nggak, Gak? Wah, boleh banget. Jadi, bakal suruh stay di sini nih? Iya, boleh nggak? Boleh nggak? Buat kalian semua, harus pantengin terus live ini, karena bakal ada pengumuman menarik. Aku mau mengumumkan pemenang terbaik, apa pemenang dari paling tahu Angga, plus aku punya lelang bisnis kelas. Jadi, ini adalah bisnis kelas Jakarta-Bali menggunakan Airlines Batik Air yang biasanya untuk satu orang 4,5 juta. Itu, apa namanya, one way ya, 4,5 juta itu satu orang. Tapi, kali ini, ini mulai, 2 orang. Oh, nggak, maksudku adalah 2 orang. Maksudku adalah, ini lelang bisnis kelasnya, terserah harganya berapa untuk 2 orang. Biasanya 4,5 juta untuk satu orang, ya kan? Ya dong. Sekali ini, dengan harga terserah mulai dari 90 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi, tetap bareng sama denar gue bilang di sini, kita akan seseruan. Angga apa ikutan? Angga apa ikutan, teman-teman? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu yang bilang deh, itu Angga yang ikutan. Jadi, Angga yang bercanda. Bercanda, Angga. Well, terima kasih banyak, Angga, untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatannya, nggak ya? Pasti. Harus segera kita ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya. Oke, teman-teman semuanya, senang sekali kita ngobrol bareng sama Angga. But, apa yang tadi disampaikan oleh Angga, bahwa keseruan ini belum berakhir. Karena, kita masih akan seseruan, lelang bisnis kelas akan hadir, pengumuman-pengumuman pemenang akan hadir, game of trade pun juga akan hadir. Jadi, pastiin bersama dengan kita, obrolan tadi bersama dengan Angga, bener banget, teman-teman. Kalau misalnya masih mau beraktivitas, boleh. Tapi, harus diingat, dijaga protokol kesehatannya. Apalagi kalau misalnya mau traveling, harus menjadi smart traveler. Karena, buat teman-teman semuanya nih, mau traveling kemanapun, lewat aplikasinya Traveloka, kamu bisa mendapatkan self-travel education, di mana kamu bisa mendapatkan info nih, Angga bisa dapat info tentang, peraturan yang baru tentang COVID-19 tuh kayak gimana sih, hotel-hotelnya seperti apa, untuk tes COVID-19 di mana aja, dan juga panduan bandara akan ada di sana. Seperti apa sih keseruannya? Kita nonton dulu yuk, keseruan yang satu ini. Angga, thank you so much ya, Gak. Terima kasih banyak, Kak. Bye-bye. Segi ya, Gak? Terima kasih, Kak. Sehat-sehat, Gak. Daaah. Sehat juga, jaga kesehatan.